Jadi kemarin Riot baru saja merilis skin baru untuk Samira di League of Legends. Adapun kategori atau tier dari skin barunya ini adalah Ultimate yang merupakan tier tertinggi dalam game. Sayangnya walaupun termasuk ke tier tertinggi, hasilnya kurang bagus. Selamat datang di TLDR. Terakhir kali kita mendapatkan skill Ultimate ada pada saat perilisan Serapin di tahun 2020 kemarin. Kala itu Riot Games langsung memberikan skin Ultimate kepadanya walaupun Champions-nya juga baru dirilis. Di sana kita mendapatkan skin 3 in 1. Dan melihat hasilnya kemarin komunitas merasa senang dengan hasil skin tersebut. Sekarang 3 tahun ke depan kita akhirnya mendapatkan skin Ultimate lagi yang kali ini diberikan kepada Samira. Bersamaan dengan perilisan event Soul Fighters, Riot sendiri ikut merilis banyak sekali skin baru. Tapi untuk Samira mereka memberikannya skin Ultimate. Dan sayangnya komunitas setuju kalau skin ini terlihat lumayan mengecewakan. Sekarang jika kita lihat skinnya itu sendiri, dari segi desain, animasi, dan visual efek dari skillnya, skin ini terasa sangat keren sekali. Desainnya yang terinspirasi dari Soul Fighters, perpaduan antara warna merah dan birunya terlihat bagus di sini. Dan jika kita melihat visual efek skillnya, bisa kalian lihat sendiri kalau efeknya sangatlah gila. Ramai juga mungkin, apalagi puncaknya ada pada saat skill Ultimate-nya, di mana Samira akan berdansa. Efek visual di sini sangatlah memanjakan mata kalian. Namun, komunitas merasa kalau skin ini tidak memiliki hal yang istimewa dan unik layaknya skin satu kategorinya. Jika kalian melihat komentar pada video skin Spotlight untuk skin ini, di sana kalian bisa melihat hampir semua komentar mengatakan kalau skin ini terasa seperti skin Legendary yang lebih mahal, sekaligus kurang layak untuk disebut sebagai skin Ultimate. Kenapa kita bisa bilang kalau skin ini tidak memiliki hal yang istimewa? Well, sebagai skin tertinggi, seharusnya ada sesuatu hal yang unik di sini. Ambil saja dua contoh skin Ultimate sebelumnya, seperti Elemental Luxe, yang di mana skin ini memiliki 10 base model dan tema elemen, membuatnya sebagai satu skin isi 10. Karena kalian bisa memilih elemen mana yang ingin kalian gunakan, dan efek visualnya juga akan mengikuti elemen yang kalian ambil. Atau mari kita lihat skin Ultimate untuk Miss Fortune, yang di mana untuk skin ini, kalian bisa melihat versi lain dari Miss Fortune. Kalian bisa merubah base modelnya, mengganti jenis senjata, dan masih banyak lainnya. Jika kita bandingkan dengan skin Ultimate yang lain, untuk Samira sepertinya kurang bisa disamakan dengan mereka. Tidak ada hal unik yang bisa membuatnya stand out dengan skin Samira yang lain. Samira sendiri sudah memiliki skin bagus. Ambil saja contohnya seperti Hignun atau Space Groove. Sekarang, jika kita melihat skin Ultimate-nya, yakni Soul Fighters, tidak heran jika komunitas merasa kecewa. Menurut informasi dari skin Spotlight sendiri, skin baru Samira ini awalnya direncanakan Riot untuk dibuat sebagai skin Legendary. Namun, pada keputusan akhirnya, skin ini dirubah menjadi Ultimate. Mungkin faktor perubahan yang tiba-tiba ini juga menjadi alasan kenapa skin ini terasa kurang cocok untuk dijadikan skin Ultimate. Sikatnya, komunitas merasa senang melihat skin baru ini. Kualitas skinnya bagus dan enak dilihat. Tapi, jikalau Riot memasukkannya ke kategori Ultimate dan memiliki harga yang mahal, yes, tidak heran komunitas merasa kecewa. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Terima kasih telah menonton!